Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi masih ada di seputaran real spinning lagi ya ini ada produk dari Exori teman-teman Exori Exori dengan seri Clipper Exori Clipper yang saya dapat ukuran 3000 Oke disini tertulis 71 ball bearing kemudian comes with screw-in power handle ya ini ada terus ada lagi aluminium spool big bell arm kemudian school in power handle with rubber knob dan interchangeable handle bisa di kiri bisa di kanan ya ada apa lagi udah habis ya sama ini langsung saja kita buka saja seperti apa penampakan dari Exori Clipper Exori Clipper kita buka saja ukuran 3000 ini teman-teman ukuran 3000 kita kancangkan saja udah screw in power handle dan sudah one way anti reverse tentunya ya ini ya putarannya seperti ini oke bagus ya Exori Clipper ini yang saya dapat ukuran 3000 untuk ukuran setelah saya searching searching saya cari-cari sepertinya cuma ada ukuran 1000 dan 3000 yang beri dari pasaran ya teman-teman yang yang beri dari pasaran tapi atau kalau sebenarnya masih ada ukuran berapa lagi ya saya kurang tahu juga yang pasti kalau di pasaran di toko-toko online itu seringnya ada yang cuman ukuran 1000 dan 3000 dan ini yang saya buat ukuran 3000 teman-teman ini warnanya silver perpaduan silver dan dan smoke ya ini ya untuk handle dan spool agak-agak gelap lah ya agak chrome tapi gelap gitu silahkan dilihat-lihat dulu teman-teman ya silahkan dilihat-lihat Exori Clipper ya oke lanjut untuk ukuran cuman 1000 3000 yang berada di pasaran sepertinya kemudian harga sekitar kurang lebih 200 ribu ya ada yang jual 200 kurang ada yang jual 200 ribu lebih dikit ya nanti tergantung toko online ya ya kemudian harga sudah ukuran sudah lanjut kita ke ukuran ini ya timbangan ya ini ukuran 3000 ya ukuran 3000 berapa beratnya 265 gram standar ya lebih dari 250 lebih-lebih dikit tapi ini masih standar ya teman-teman ukuran 3000 tidak terlalu berat ya 265 gram 7 plus 1 bol biring itu dia langsung kita buka saja untuk handle nya ini sudah screwin power handle ya seperti ini kita cek saja belum ada ambel-ambel SW tapi sudah pasti kelihatan si aluminium ya bagus nih oke oke saya taruh dulu untuk handle nya lanjut surah clicker saya kandung nyaring ya teman-teman nyaring masuk ukurannya nyaring kita buka saja untuk spoolnya ini dia spoolnya seperti ini dia plastik semua untuk tutup drug washernya menghindari karat pastinya lebih bagus kasih plastik gitu daripada plat tapi dia ada kandungan besinya dan ini dia menggunakan lem apa namanya besi itunya clicker ya bukan pair panasan agak lumayan nyaring dan ini dia untuk spoolnya aluminium ya oke lanjut kita buka saja untuk ini drug washernya exori sih selama ini memang real lama legend juga ada ada berapa sih ini oke ada tiga key washernya dan tiga drug washernya drug washernya berbahan file biasa belum carbon tag dan ini dia untuk key washernya saya tes dulu masih mempel untuk key washernya apa-apa wajar bukan real SW ini 10 yang saya taruh di sini kemudian saya lanjut ini bagian clicker biasa ya clicker seperti itu lalu main shaft sih masih pasti kelihatan sih masih ada kandungan besinya itu kemudian kita ke land roller dulu kita buka saja belum menemukan satu buah ball bearing apakah ada di ball eh apakah di land roller kita lihat barang-barang oke ini dia ada satu buah busing plastik ini dia busing plastik dan satu buah ball bearing ini ball bearing bukan ya sempat saya cek dulu oh iya ball bearing satu buah ball bearing dan satu buah busing plastik ball bearingnya tertutup nih teman-teman bagus ya land roller ada ball bearing dan ada busing plastik yang plastik oke lanjut bagian bell arm rapet dengan bagian rotor terlihat telah langsung kita buka saja untuk bel amnya bel aneh lamp apakah bel spring berbahan besi Oh dia masih plastik bel spring lu masih plastik kalau nggak bagusnya kalau dia udah besi ya masih plastik ya plastik gitu oke lanjut kita buka rotor ini rotor berbahan grafit lumayan keras juga berbahan grafit saya buka dulu untuk nut rotornya ya oke udah saya buka kanat rotornya tinggal saya tarik rotornya dia kondisi rotor seperti ini oke saya taruh rotornya di sini lalu ada kelihatan bagian one-way clutch dan penyon sebelum masuk ke one-way clutch saya buka dulu screw di bagian bodi bodi juga berbahan grafit ya saya buka dulu skrunya oke ini dia saat saya buka agak keras apakah masih ada belum kebuka sebenarnya sudah semua sih oke saya congkel sedikit bantu congkel nah oke ini dia saatnya ini ball bearing bagian main gear tapi ini dia terbuka ya terbuka ball bearingnya ada main gear ukuran 3000 sih standar enggak gede-gede amat ya zinc alloy biasa oke oke lanjut menshaft saya tarik dan mengambil oslesen slider dan oslesen gearnya ini yang menshaftnya oslesen slider oslesen gear biasa saja ya ini dia dan ada satu buah ball bearing bagian dalam kanan bagian-kanan main gear biarkan saya disitu bodi sudah kosong saya buka dulu untuk masuk ke bagian one-way clutch dan penyonnya oke oke sudah saya buka skrunya ini dia ada pinion gear dan one-way saya tarik dulu oke pelan-pelan ini sepertinya ngikut ya kosong di bagian body one-way clutch yang ikut dan ini ada sebuah ball bearing tertutup bagian pinion dan ini one-way clutch bersetar ball bearing ya dan ini gusing dan ada satu buah ball bearing yang lagi terbuka tapi dan satu buah pinion gear berbahan kuningan oke sudah semua saya bongkar untuk X-story Clipper ya X-story Clipper di sini oke langsung lanjut ke kesimpulan saja eh jumlah ball bearing dulu kita hitung dulu ball bearing tadi di bagian land roller satu bagian main gear kanan kiri lagi dua ya lagi dua kemudian bagian pinion juga dua atas bawah jadi ada lima ya 123455 ball bearing dan satu buah busing plastik di bagian land roller oke jadi lima plus satu ya tapi tertulis disitu tujuh plus satu ya yang lainnya dimana yang lainnya sembunyi kali ya disini mungkin enggak 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 mungkin di handle ya lima ball bearing satu bearing berbentuk busing dan satu roller bearing di bawah bagian one-way clutch ball bearingnya juga enggak seragam ada yang masih terbuka ada yang sudah tertutup ya beda-beda ternyata gitu ya udah lah kalau masalah ball bearing udah kita lihat lewat saja bagusnya lagi apalagi suara likernya ring ya ini tutup drag washer juga enggak ada plat jadi plastik lebih aman kemudian kemudian apa lagi yang lainnya standar saja eh untuk skru nya ya teman-teman sebentar skru nya oke masih nempel kencang banget nih untuk skru nya masih nempel kencang ya begitu eh ya itu aja aja sih kelebihannya kekurangannya tadi bal bel springget plastik masih plastik ya masih plastik kemudian belu-belu yang juga masih ada yang kebuka itu aja sih lainnya standar saja Exori Clipper ini rentan harga kurang lebihnya 200.000 sih masih wajar sih dengan spesifikasi dengan kualitas seperti ini masih wajar saja tapi memang kalau melihat kompetitor yang lain sih ada aja gitu ya ada aja yang dengan harga sama tapi kualitas dan speknya agak diatasnya sedikit gitu sedikit saja sih sedikit saja itu tapi mengingat ini nama besar Exori sudah malang melintang nama-lama yang udah lama juga ya pasti juga tidak mengecewakan sih ya untuk kualitasnya seperti itu Exori Clipper bagi teman-teman yang berminat nanti link pembelian di centrum ini kolom deskripsi di bawah silahkan kunjungi beberapa juga toko online untuk Exori Clipper untuk pemakaian udah pasti flashwater udah pasti bisa di kolam empang atau liaran juga bisa kalau mau dibawa ke saltwater memang ini bukan real SW tapi kalau tetap mau dibawa silahkan saja coba tapi tetap extra perawatan ya gitu eh dukungan support masukkan kami tunggu kita selain sharing aja saatnya di seputaran tekel baik itu road juran ataupun real dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like share juga teman-teman pemancing lainnya semoga bisa jadi bahan referensi atau yang lagi cari-cari real Exori murah ini dia Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan yang pasti yang penting mance Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton